Pasca longsor melanda dinding penahan tanah akses keluar veteran ruas jalan Toljor pada Sabtu siang sejumlah perbaikan terus dilakukan. Mulai dari pemasangan terpang, cerucuk atau penahan tanah hingga pengerahan mesin beko. Longsor dinding penahan tanah atau turap akses keluar veteran ruas jalan Toljor, tepatnya di Kelurahan Bintar, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sempat menutupi sebagian rumah jalan lingkungan sekitar pada Sabtu siang. Saat ini petugas jasa warga dan BPPD Jakarta terus melakukan perbaikan. Seperti pemasangan terpang, cerucuk hingga pengerahan mesin beko. Salah satu warga, Fikri, yang menyaksikan terjadinya longsor, menyebutkan dentuman kencang terdengar saat tembok penahan roboh. Beruntung tidak ada warga yang berlalu lalang saat kejadian. Fikri menyatakan warga sekitar langsung keluar rumah dan membersihkan tanah atau poing-poing yang sempat menutupi sebagian jalan. Ia pun menyebut longsor turap bukan yang pertama kali, namun telah terjadi sebanyak tiga kali sejak tahun 2022. Warga berharap pemerintah baik pihak jasa marga dan BPPD Jakarta dapat melakukan perbaikan dengan material yang lebih baik agar sewaktu-waktu curah hujan tinggi melanda, longsor tidak kembali terjadi dan membahayakan warga sekitar. Kita ranjem dua, hujan deras, tiba-tiba ada suara, nah pas saya keluar dari atas, tiba-tiba roboh. Ya kurang lebih seperti itu. Untungnya nggak ada yang lalu-lalang lewat, tiba-tiba langsung roboh. Nggak ada, kebetulan lagi hujan deras. Ini yang udah ketiga kali, dan ini yang tembok terakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.